Hoasan Luntiam, pertikaian tokoh-tokoh perselatan Jilid 6 bagian 15, mengadu ilmu. Justru aku sejak dulu bergelar Sian Ho, engkau sudah mengetahui itu, engkau boleh mempergunakan segala macam senjata, aku tidak akan melarangnya untuk dipergunakan dalam pertandingan kita ini, sedangkan aku hanya akan mempergunakan senjataku yang satu ini, ialah api titik. Dan selesai berkata, Lau Cielan mengeluarkan suara desisan lagi, kedua tangannya digerak-gerakannya, sehingga lidah api telah menyambarnya-yambar tidak hentinya ke arah Lu Liang Cuan. Keadaan seperti ini memaksa Lu Liang Cuan jadi terdesak mundur. Karena kewalahan tidak mungkin bisa mendekati lawannya yang mengandalkan api sebagai senjatanya, Lu Liang Cuan setelah melompat menjauhi diri dari Lau Cielan, menoleh kepada O.E.Y. Yoksu sambil berteriak, Hei engkau kecil, engkau sebagai saksi mengapa berdiri bengong saja di situ? Apakah engkau buta dan gagu? Bukankah engkau melihat dia berbuat curang? Mengapa engkau berdiam diri saja? O.E.Y. Yoksu jadi bingung juga, ia tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya. Engkau kecil, dalam pertandingan orang boleh mengeluarkan kepandayan apa saja yang dimilikinya, bukan tanya Sian Ho Lau Cielan kemudian. B. Benar menyahuti O.E.Y. Yoksu gelagapan. Nah tua bangka silu, engkau dengar sendiri bukan? Saksi kita mengatakan dalarn pertempuran kita berhak untuk mempergunakan senjata apa saja. Dan senjataku hanya ini, api, muka luli yang cuan jadi berubah merah, tampaknya ia mendongkol. Itu merupakan perbuatan curang. Bukankah kita tengah mengadu ilmu? Mengapa engkau mempergunakan api? Memang kita tengah mengadu ilmu, menyahuti Lau Cielan. Dan kita sekarang tengah bertanding, tetapi justru aku telah berhasil melatih diri untuk menguasai api. Jika memang engkau memiliki ilmu untuk menaklukkan api, silahkan engkau juga mempergunakannya, aku tidak akan melarangnya mendongkol sekali luli yang cuan, sampai akhirnya ia menjejakan kakinya, tubuhnya melompat ke tengah udara, sambil menghantam dengan tangan kanannya lah merupakan tokoh sakti yang memiliki simkang telah tinggi sekali. Tidak mengherankan angin serangannya itu menyambar kuat sekali, membuat Lau Cielan harus berkelit ke samping sebab jika dia tidak cepat-cepat mengelakkan diri tubuhnya bisa menjadi sasaran dari serangan lawannya yang tengah mendongkol dan penasaran seperti itu. Saat itu, tampak Lau Cielan telah menggerakkan tangannya juga, berulang kali ia mengebutkan tangannya, sedangkan tubuhnya bergerak-gerak seperti tengah menari. Dan anehnya api semakin berkobar besar dan mati api seperti tersampok angin serangan Lau Cielan menyambar kuarah diri luli yang cuan. Waktu itu luli yang cuan tengah terapung di tengah udara, dan lidah api menyambar kuarah dirinya cepat sekali, membuat ia jadi terkejut hukan main. Untung saja luli yang cuan memiliki ginkang yang mahir sekali, dengan memeluk kedua lututnya, sehingga tubuhnya berbentuk bulat, ia telah berputar di tengah udara seperti sebuah bola yang tengah terapung di angkasa, Dengan kera demikian luli yang cuan bisa menghindarkan diri dari samberan lidah api lawannya. Tahan teriak luli yang cuan waktu tubuhnya telah meluncur turun ke tanah kembali. Dewi api Lau Cielan berhenti menyerang, tetapi tubuhnya terus juga bergerak-gerak seperti tengah menari-nari di tengah kobaran api. Luli yang cuan memburu keras napasnya, mukanya merah padam karena mendengkol. Kembali ia berseru, sekarang coba engkau lenyapkan apimu itu, mari kita bertempur dengan mempergunakan kepandayan yang sesungguhnya sehingga bisa ditentukan siapa yang akan menang dan siapa yang lebih rendah kepandayannya. Tetapi Lau Cielan telah mengeluarkan suara tertawa dingin, ia juga mengeluarkan suara mandesis, sampai akhirnya ia baru berkata, Aku akan tetap menghadapimu dengan mempergunakan ilmuku ini, api ini telah kulatih selama sepuluh tahun dan baru bisa kukuasai. Engkau boleh mempergunakan kepandayan apa saja untuk menghadapi aku. Jagalah serangan kedua tangan Lau Cielan, dengan gerakan seperti tengah menari di dalam kobaran api itu, bergerak-gerak cepat, lidah api juga telah saling menyambar ke arah luli yang cuan. Tahan! Tunggu dulu, aku hendak bicara teriak luli yang cuan. Aku ingin bicara tetapi Dewi Api Lau Cielan terus juga melancarkan serangannya. Luli yang cuan telah melompat-lompat ke sana kemari tidak hentinya, di samping itu ia juga telah memperdengarkan suara seruan marah dan beberapa kali berusaha melancarkan serangan balasan. Tetapi disebabkan Lau Cielan mengandalkan kobaran apinya itu, membuat luli yang cuan tidak berani terlalu mendekatinya. Dan disebabkan jarak mereka yang terpisah cukup jauh membuat setiap serangan yang dilancarkan luli yang cuan tidak memberikan arti apa-apa untuk lawannya. O. E. Y. Yok Su yang menyaksikan keadaan seperti ini jadi menguatirkan diri luli yang cuan juga, sebab tampaknya ia memberikan perlawanan yang tidak berarti, malah dirinya terancam akan terbakar oleh samberan-samberan lidah api. Luli yang cuan sendiri menyadari dirinya tertekan di bawah angin. Semakin lama Lau Cielan jadi semakin bersemangat, berulang kali ia telah melancarkan serangannya, sehingga membuat luli yang cuan harus berlompatan ke sana kemari. Dengan berada di dalam kobaran api, justru Lau Cielan seperti tengah mandi dengan idah api, dan yang menakjubkan semangat dan kepandainya seperti bertambah beberapa kali lipat. Yang berkulatir terhadap keselamatan luli yang cuan bukan hanya O. E. Y. Yok Su saja karena pek jie, yaitu si di ruang putih, juga telah berulang kali mengeluarkan suara pekikan perlahan, seperti juga ia tengah berkulatir sekali, di mana matanya menatap tajam sekali ke arah pertempuran antara majikannya, dengan Lau Cielan. Ketika luli yang cuan telah terdesak benar dan sama sekali tidak sempat melancarkan serangan balasan, karena ia selalu main kelit ke sana kemari dan repot mengelakan samberang lidah api, maka waktu itu pek jie telah mengeluarkan suara raungan. Binatang buas itu tanpa memperdulikan keselamatannya, telah menubruk ke arah Lau Cielan, walaupun api sedang berkobar-kobar dengan besar. Lau Cielan jadi terkejut menyaksikan kekalapan binatang buas itu, ia sampai mengeluarkan suara seruan perlahan. Namun sebagai seorang tokoh sakti, Lau Cielan tidak menjadi bingung, ia telah menggerakkan tangan kanannya, menghantam dada pek jie yang ingin menubruk dirinya. Plak tepat sekali serangan telah pak tangan Lau Cielan mengenai sasarannya, sehingga tubuh pek jie terhajar mental kemudian terbanting di tanah bergulingan mengeluarkan suara jerit kesakitan. Tetapi dengan memergunakan kesempatan waktu Lau Cielan tengah melancarkan serangan kepada pek jie, di saat itu tampak Luliang Cuan telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melompat ke arah Lau Cielan, kedua tangannya diulurkan untuk melancarkan serangan dari jarak jauh dengan memergunakan sinkang yang dimilikinya. Angin serangan itu meneru kuat sekali, menerpa mata api, sehingga menyambar ke arah Lau Cielan, mempergunakan kesempatan itu barulah Luliang Cuan besar menyerang lagi dari jarak yang dekat kepada Lau Cielan. Serangan yang saling susul itu membuat Lau Cielan jadi terdesak juga, ia ingin melompat mundur, tetapi angin serangan itu justru telah menyambar datang, memaksa ia harus menangkisnya dengan kekerasan. Ketika kedua kekuatan itu saling bentur, tubuh Lau Cielan terhuyung beberapa langkah, sedangkan Luliang Cuan sendiri telah terpental dua tombak, karena ia memang sedang berada di tengah udara waktu tenaga mereka saling bentroh, sehingga ia tidak memiliki kuda-kuda yang kuat pada kedua kakinya. Api telah berkobar lagi seperti tadi, malah lidah api lebih tinggi, karena Lau Cielan telah melemparkan bubuk-bubuk halus ke dalam kobaran api, api itu menjulang naik lagi malah lebih panas. Api telah berkobar lagi seperti tadi, malah lidah api lebih tinggi, karena Lau Cielan telah melemparkan bubuk-bubuk halus ke dalam kobaran api. Lu Liang Wan juga tidak memiliki kesempatan lagi untuk melancarkan serangan berikutnya, karena api telah berkobar tinggi melindungi lawannya itu, membuat dia tidak bisa maju lebih dekat pula. O E Ye Hyok Su yang menyaksikan jalannya pertempuran yang aneh seperti itu, jadi berdiri terpugun saja, karena pemuda ini merupakan seorang pemuda yang cerdas, dia tahu apa artinya pertempuran yang tengah terjadi di antara kedua tokoh perselatan yang memiliki kepandayan tinggi itu. Jika salah seorang berlaku lambat dan terkena serangan, tentu akan terluka berat. Lu Liang Wan yang menyadari bahwa ia sudah tidak mungkin dapat mendesak lawannya jika Lau Cielan masih tetap dilindungi oleh kobaran api, lah, telah berkata dengan suara yang dingin, aku tidak mau bertempur dengan Ker demikian, kau berbuat licik dan berlaku curang lalu kau. Ingin bertempur dengan Ker bagaimana tanya Lau Cielan dengan disertai suara desisannya dan bersiap akan melancarkan serangan lagi, tentunya dengan Ker mengebut lidah-lidah api itu. Dalam keadaan demikian Lu Liang Chuan memang sudah tidak bersedia untuk melakukan pertandingan dengan lawannya, karena ia merasa dirugikan dengan Ker bertanding Lau Cielan yang mempergunakan api sebagai senjatanya. Sebagai seorang yang berkepandayan tinggi, memang Lu Liang Chuan tidak jerik untuk saling tempur dengan lawannya, toh sekarang ia tidak pernah terdesak jika bertempur seperti biasa. Namun sayangnya pihak lawan telah mempergunakan api untuk menindihnya. Dengarlah, jika memang engkau masih mempergunakan api untuk menarik keuntungan dirimu sendiri, aku tidak bersedia bertanding denganmu kata Lu Liang Chuan. Dan yang terpenting, untuk selanjutnya kita tidak akan mengetahui siapa yang paling liahai di antara kia tanda seru. Sudah tentu aku yang liahai, jauh lebih liahai dari kau menyahuti si Dewi Api. Hem, enak saja engkau bicara kata Lu Liang Chuan. Tanpa api jahatmu itu, tidak mungkin engkau bisa merubuhkan diriku. Pasti bisa. Pasti bisa menyahuti Dewi Api. Singkirkan apimu, mari kita bertanding. Lagi, menantang Lu Liang Chuan. Kalau memang engkau khawatir menghadapi apiku, lebih baik kita bertempur dengan Caroline kata Dewi Api mengajukan sorannya. Bagaimana kita pergunakan anak itu sebagai orang penengah, ia harus membawakan satu demi satu jurus-jurus kita, dan nanti kita memecahkannya. Dengan demikian, kita bisa melihat, siapa yang lebih liahai di antara kita, mendengar saran lau cijilan, Lu Liang Chuan telah menganggukan kepalanya. Baik, baik, katanya cepat. Sekarang ini kita mulai sambil berkata begitu Lu Liang Chuan telah menoleh kepada Oe Ye Ye Ok Su, dia melamaikan tangannya, kemari mendekat, engkau kecil, engkau merupakan kunci yang menentukan siapa di antara kami yang lebih tinggi kepandainya. Oe Ye Ye Ok Su heran, ia tidak mengerti entah apa keinginan kedua orang ini terhadap dirinya. Tetapi ia telah mendekati Lu Liang Chuan. Jangan curang tanda seru tiba-tiba lau cijilan telah berteriak. Aku dulu yang memperlihatkan ilmuku, nanti engkau yang memecahkannya baik, baik, aku mau menghormati seorang wanita. Nah, silahkan engkau mengajari anak itu jurus yang engkau kira hebat lau cijilan segera melompat keluar dari kobaran api, dia telah mendekati Oe Ye Ye Ok Su dan menarik tangan anak itu. Mereka agak menjauh dari Lu Liang Chuan, yang berdiri mengawasi saja. Engkau kecil, engkau harus memperhatikan baik-baik, aku akan mengajarimu satu jurus dari ilmuku, engkau harus membawakannya nanti di hadapan si tua bangka silu itu, coba nanti dia mau memecahkannya dengan gerakan bagaimana Oe Ye Ye Ok Su bingung bukan main, dia bilang, tetapi, aku mana bisa membawakan jurus-jurus yang kau miliki, aku akan mengajarimu kata lau cijilan. Nah kau perhatikanlah setelah berkata begitu, lau cijilan mengajari gerakan dari jurus yang nanti harus dibawakan oleh Oe Ye Ye Ok Su. Oe Ye Ye Ok Su seorang anak yang cerdas, cepat sekali daya tangkapnya, ia bisa menerima apa yang diajari padanya dengan cepat. Dua kali lau cijilan memberikan petunjuk dan Oe Ye Ye Ok Su sudah bisa menangkap semuanya dengan baik. Hanya hati Oe Ye Ye Ok Su jadi bimbang, bukankah dengan demikian ia menerima pelajaran yang diberikan lau cijilan? Inilah yang tidak mengembirakan hatinya. Tetapi disebabkan kini ia tengah tersesat di pulau tersebut, di mana hanya terdapat luli yang cuan berdua dengan lau cijilan, ia tidak berani terlalu membantah, sebab dirinya yang bisa celaka. Bukankah kedua orang itu merupakan tokoh-tokoh sakti yang memiliki kepandayan tinggi? Dan mereka pun mempunyai sifat yang kukauai, aneh. Nah, sekarang segera kau bawakan gerakan jurus yang kuajari padamu di hadapan si tua bangka silu itu perintah lau cijilan. Coba nanti ia ingin memecahkannya dengan jurus bagaimana? Tetapi lau cijilan pua, mana mungkin aku bisa menang menghadapi lu cijilan pua? Tanya oe ye yoksu ragu-ragu. Engkau bukan bertempur dengan dia, hanya memperlihatkan jurus yang tadi kuajari nanti ia akan memberitahukanmu pula, jurus yang akan dipergunakannya untuk memecahkan jurus tersebut. Oe ye yoksu menghampiri luli yang cuan, kemudian dia telah berkata, Lu ciam pua, ku harap engkau tidak turunkan tangan keras padaku tentu saja. Tidak, aku hanya ingin melihat gerakan jurus yang diberikan si Dewi Bangsat itu, ayo kau mulai kata luli yang cuan. Hem, mendengus lau cijilan dari tempat yang terpisah cukup jauh. Tidak mungkin engkau bisa memecahkan jurusku itu. Oe ye yoksu telah mulai bergerak, pertama-tama ia merangkapkan kedua tangannya, tubuhnya agak dibungkukan, kemudian sepasang kakinya ditekuk, dan tahu-tahu menendang, dia pun melakukan pemutaran setengah lingkaran, kedua tangannya tahu-tahu menyambar. Gerakan itu memang merupakan satu jurus yang hebat, yang bisa dipergunakan menyerang lima bagian anggota tubuh lawan. Luli yang cuan mengawasi gerakan yang dibawakan oleh Oe ye yoksu dengan sepasang alis yang mengkerut dalam-dalam, dan ia tampaknya tengah menikirkan pecemecahannya. Setelah tertegun sejenak, dan lau cijilan sempat menyindirnya dengan berkata, ayo coba kau pecahkan, aku yakin engkau akan menyerah kalah. Luli yang cuan terlawa bergelak, katanya kemudian, baik aku sudah renemper oleh jurus yang bisa memecahkan jurusmu itu, mari engkau kecil, aku akan mengajarimu jurus itu, dan Luli yang cuan telah menarik tangan Oe ye yoksu, agak menjauh dari lau cijilan. Luli yang cuan kemudian menerangkan gerakan-gerakan dari jurus yang bisa memunahkan jurus lau cijilan. Oe ye yoksu memang cerdas, kembali ia bisa menerima pelajaran itu hanya dalam waktu yang singkat, sehingga mengembirakan Luli yang cuan. Nah sudah kata Luli yang cuan setelah dia melihat Oe ye yoksu berhasil menguasai jurus yang diajarinya. Pergi kau perlihatkan kepada Dewi Bangsat itu Oe ye yoksu mengiakan, ia menghampiri Dewi Api lau cijilan, membawakan gerakan yang tadi diajari oleh Luli yang cuan. Muka lau cijilan jadi merah, rupanya renemang jika bertempur, dengan memergunakan jurus itu Luli yang cuan bisa memunahkan serangannya. Maka segera Dewi Api lau cijilan seperti berpikir keras, lalu mengajari Oe ye yoksu dengan jurus lainnya. Kemudian disuruhnya memperaktekannya di hadapan Luli yang cuan. Sedangkan orang selu itu balas mengajari Oe ye yoksu jurus lainnya. Begitulah, mereka telah menurunkan terus-menerus jurus-jurus ilmu silat kelas wahid kepada Oe ye yoksu. Tanpa disadari oleh Oe ye yoksu sendiri, justru ia telah menerima pelajaran ilmu silat kelas tinggi, sehingga tanpa disadari juga olehnya ia telah memiliki tambahan ilmu yang luar biasa. Ratusan jurus telah diajari oleh kedua tokoh sakti itu padanya secara bergantian, namun tidak ada kesudahannya, tampaknya kedua orang itu sama sekali tidak mau menyerah. Karena hari telah malam, mereka berhenti untuk beristirahat. Padahal lau cijilan menghendaki pertandingan yang aneh seperti itu diteruskan saja, tetapi Luliang Chuan menyatakan bahwa kesehatan Oe ye yoksu bisa terganggu karenanya. Tetapi keesokan paginya, mereka telah menianjutkan pertandingan yang aneh itu. Kedua tokoh sakti tersebut sama-sama memeras otak mencari jurus-jurus yang paling liahai dari ilmu silatnya, masing-masing. Mereka sama-sama tidak mau mengalah. Dan semua itu berlangsung sampai empat hari lamanya. Oe ye yoksu memang memiliki otak yang sangat terang, maka ia bisa menangkap semua inti dari jurus-jurus tersebut. Yang tidak disadarinya telah dimilikinya dengan sempurna, sebab di saat dia membawakan gerakan itu selalu jago-jago sakti itu memberikan petunjuk-petunjuknya di mana kelemahan yang ada pada diri pemuda ini. Setelah berhari-hari menjadi orang perantara seperti itu, Oe ye yoksu jadi girang juga dan senang dengan permainan seperti itu. Ia juga tidak pernah mengeluh. Sampai akhirnya, di pagi itu, waktu Oe ye yoksu membawakan satu jurus dari Luliang Chuan di hadapan Lao Chi Ye Lan, wanita tua yang bergelar sebagai Dewi Api tersebut telah duduk termenung lama sekali. Ia tengah mencari jurus yang bisa memunahkan jurus Luliang Chuan. Kau menyerah saja, tidak ada jurusmu yang bisa memecahkan jurusku itu, kepandaianku memang jauh lebih tinggi dari kepandaianku, jika selama ini kita berimbang, engkau hanya mengandalkan apimu belaka Ejek Luliang Chuan. Muka Lao Chi Ye Lan. Jadi, berubah. Merah. Ia, menungkol sekali. Nah, coba engkau perlihatkan jurus ini kepadanya, kata wanita itu kepada Oe ye yoksu sambil mengajarinya sebuah jurus pula kepadanya. Begitulah, jurus demi jurus selalu dilewati dengan saling tindih, dan akhirnya pertempuran yang aneh sekali ini berlangsung sampai 10 hari lebih. Oe ye yoksu mulai bosan, karena kedua orang tokoh sakti itu tampaknya tidak pernah mau mengalah. Aku sudah tidak mau lagi menjalani jurus-jurus kalian kata Oe ye yoksu padat pagi itu, waktu kedua jago aneh tersebut bersiap-siap akan mengajari padanya lagi ilmu silat mereka. Mengapa tanya Luliang Chuan? Ya, kenapa tanda tanya-tanya Lao Chi Ye Lan juga? Aku lihat, kalian berimbang, bukankah aku sebelumnya memang telah diangkat menjadi saksi? Maka sekarang aku kemukakan keputusanku, bahwa kalian masing-masing memiliki kepandayan yang berimbang. Hem, engkau menyatakan kami berimbang. Tanya Lao Chi Lan kurang senang. Oe ye yoksu menganggup cepat. Ya, jika memang kalian bertempur terus sampai 100 tahun lagi, kalian tetap tidak mungkin dapat saling merubuhkan, karena memang kalian memiliki kepandayan yang berimbang. Tidak mungkin salah seorang di antara kalian akan rubuh Luliang Chuan tidak membantah. Dia telah mengangguk beberapa kali, bahkan menggumam perlaaan. Ya, jika memang dipikir-pikir apa yang dikatakan oleh saksi ini merupakan hal yang benar. Bukankah kita selama 10 tahun telah puluhan kali bertanding, dan selama itu kita hanya berimbang tanpa bisa merubuhkan salah seorang di antara kita. Lao Chi Lan tadinya masih mau mengotot, tetapi akhirnya setelah menatap Oe ye yoksu dan Luliang Chuan bergantian, ia mengangguk juga. Ya, benar juga. Lalu bagaimana keputusannya tanya Lao Chi Lan, seperti juga ia bertanya kepada dirinya sendiri. Ya, kita sudah tidak perlu bertempur lagi, bukankah saksi kita sudah mengatakan, walaupun kita bertempur lagi 100 tahun lamanya, tetap saja tidak mungkin ada yang menang dan kalah di antara kita berdua. Bagian 16, Menolak dijadikan murid. Lao Chi Lan berdiam diri lagi sejenak lamanya, sampai akhirnya, muka wanita tua ini berubah berseri-seri gembira. Bagus. Bagus. Kalau begitu bagaimana jika kita mengambil anak ini menjadi murid kita Luliang Chuan telah mengangguk cepat. Cepat. Aku pun memang berpikir begitu Lao Chi Lan telah menoleh kepada Oe ye yoksu, tanyanya, engkau kecil, nasibmu memang baik sekali, dan dia telah menatap tajam, sambil katanya lagi, engkau memiliki bakat yang baik, juga sangat cerdas sekali, kami bermaksud akan mengambil kau menjadi murid kami. Oe ye yoksu jadi berdiri tertegun, hatinya bimbang bukan main. Mengapa engkau tidak cepat-cepat mengucapkan terima kasihmu kepada kami, tegur Lao Chi Lan waktu melihat anak itu berdiam diri saja. Oe ye yoksu menggelengkan kepalanya perlahan, kemudian katanya, ku kira hal itu tidak mungkin-tidak mungkin, tanya Lao Chi Lan sambil menatap tajam. Kenapa aku telah memiliki seorang guru dan tidak mungkin aku akan mengangkat guru lagi pada orang lain siapa gurumu, tanya Lao Chi Lan. Dialah si tua bangka Teng Cunli yang menyelak Luliang Cuan. Yang menjadi tecu dari Tohoat Tuhem, si tua bangka si Teng itu tanya Lao Chi Lan. Pantas. Pantas kenapa pantas tanya Luliang Cuan sambil mengawasi si Dewi Api, bekas lawannya itu. Pantas anak ini memiliki kepandayan yang lumayan tingginya, rupanya dia murid dari tua bangka si Teng itu kata Lao Chi Lan. Dan sekarang bagaimana? Apakah kita tetap akan mengangkat anak ini menjadi murid kita tanya Luliang Cuan? Terserah kepada anak itu, karena jika kita tetap bermaksud mengambilnya menjadi murid kita, namun dia keberatan dan menolaknya, tentu hal itu juga akan sia-sia belaka, maka tidak mungkin kita memaksanya. Oh, itu mudah saja diatasi kata Luliang Cuan cepat. Anak ini harus mau dan bersedia menjadi murid kita, jika dia menolak, beginikan saja, Ngok sambil berkata begitu, tangan Luliang Cuan diletakkan melintang di lehernya, dia memperlihatkan sikap seperti potong leher. Kita potong lehernya tambah Luliang Cuan lagi. Hati Oe Yei Yok Su jadi tercekat kaget, karena ia tidak menyangka Luliang Cuan akan berkata begitu. Hem, mendengus lau Cielan dengan suara mendesis. Jika kita membunuh anak itu, memang itu merupakan urusan yang mudah. Tetapi bagaimana nanti kita bisa menentukan bahwa kepandayan kita merupakan kepandayan yang tertinggi di antara jago-jago lainnya? Bukankah jika anak ini menjadi murid kita, dan dia pergi mengembara, lalu mempergunakan kepandayan kita untuk menempur para jago-jago dalam merimba persilatan, akan memperlihatkan bahwa kepandayan kita berdua merupakan kepandayan yang tertinggi. Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Lau Cielan, Luliang Cuan telah berdiam diri sejenak lamanya, tampaknya dia bingung mencari jawabannya. Sedangkan Oe Yei Yok Su telah berkata, aku tidak bisa mengangkat kalian menjadi guruku, karena sebelumnya aku telah mengangkat In Su Teng Cun Liang menjadi guruku, maka walaupun bagaimana aku tidak bisa melanggar peraturan yang ada dan menjadi murid yang durhaka. Ah, itu hanya peraturan yang tidak ada artinya buat kami, bukankah engka sendiri mengatakan bahwa Teng Cun Liang telah mampus, memang Su Hu telah meninggal dunia, tetapi aku tidak bisa mendurhakainya menyahuti Oe Yei Yok Su. Hem, memang demikian halnya, baiklah. Kami akan mengajari engka segala macam ilmu yang kami miliki, tetapi tidak perlu, kau mengikat guru kepada kami, cukup asal engkau mempelajari semua ilmu kami itu baik-baik. Bagaimana tua bangka silu, apakah engka setuju dengan saranku Luliang Cuan tampak tengah berpikir sejenak lamanya, dia sulit sekali menjawab. Mengapa engkau bengong-bengong begitu saja seperti orang Tolol tanya laung Cielan yang jadi tidak senang melihat sikap Luliang Cuan. Aku tidak rela jika mengajari dia ilmuku, karena dia tidak bersedia mengangkat kita menjadi gurunya. Bukankah jika nanti ada orang yang bertanya siapa gurunya, maka anak itu akan menyahutinya bahwa gurunya adalah Teng Cun Liang, dan kepandainya yang dimilikinya itu sebagai kepandainya yang diwarisi oleh Teng Cun Liang. Benar juga apa yang kau katakan itu, Tua bangka silu kata laung Cielan. Lalu, apa yang harus kita lakukan Jiyoye Ciam Pua, orang tua berdua, sesungguhnya aku pun tidak mengharapkan bisa menjadi murid kalian, dan tidak berhasrat pula ingin memiliki kepandainan kalian memotong OEYOKS waktu kedua orang tokoh sakti itu seperti jadi bingung oleh keadaan seperti itu. Jadi kau memang benar-benar menolak keinginan kami tanya Luliang Cuan, suaranya meninggi dan matanya memancarkan sinar yang tajam. Terpaksa Loh Ciam Pua, aku bukan tidak ingin memiliki kepandainan Loh Ciam Pua, tetapi justru hal itu membuat kedudukanku jadi sulit jika memang demikian, engkau jangan harap bisa meninggalkan pulau ini, dan juga, jika engkau tetap tidak bersedia menjadi murid kami, kami berdua akan meninggalkan engkau seorang diri berdiam di pulau ini. Aku mau lihat apakah engkau akan menjadi kakek-kakek yang memiliki ilmu atau tidak nantinya mendengar perkataan Luliang Cuan tubuh OEYOKSU jadi tergetar. Sebelumnya, waktu pertama kali ia tiba di pulau ini, bukankah Luliang Cuan memang telah bermaksud merampas kapalnya? Dan jika memang Luliang Cuan dan Dewi Api Lao Cielan meninggalkannya di pulau ini seorang diri, bukankah itu merupakan siksaan baginya? Memang sebelumnya dia telah biasa hidup menyendiri di pulau Tohoatu, tetapi lain keadaannya dengan pulau ini. Di Tohoatu segalanya telah terliwat dan teratur, tetapi pulau ini justru merupakan pulau yang tidak teratur dan juga begitu penuh oleh hutan-hutan dan tempat-tempat yang tidak terawat. Maka dianggiam OEYOKSU jadi berpikir keras. Engkau masih tetap dengan keputusanmu tanya Luliang Cuan dengan suara yang tajam, sambil mengawasi anak itu dengan metu yang berkilat. OEYOKSU tidak bisa menyahuti. Lao Cielan telah tertawa. Tua bangka silu, engkau jangan menakut-nakuti anak itu, tentu saja dia semakin tidak bersedia menjadi murid kita lalu kita harus mempergunakan care apa untuk memaksa dia menjadi murid kita. Tanya Luliang Cuan kemudian. Kita biarkan saja dia memikirkan hal ini selama beberapa hari, mudah-mudahan saja pikirannya berubah dan bersedia menjadi murid. Luliang Cuan sudah tidak memiliki jalan lain, maka dia hanya mengangguk saja mengiakan. Begitulah, OEYOKSU masih menetap di pulau tersebut selama beberapa hari bersama-sama dengan Luliang Cuan dan Lao Cielan. Saat itu, OEYOKSU selalu tertekan perasaannya. Dia mana bersedia menjadi murid dari kedua tokoh sakti yang aneh adatnya ini? Memang ia melihatnya bahwa kedua tokoh sakti ini memiliki kepandayan yang luar biasa, jika ia menjadi muridnya tentu ia bisa memperoleh tambahan kepandayan yang luar biasa, tetapi justru perangai dari kedua orang tersebut yang telah membuat OEYOKSU jadi tidak bersedia menjadi muridnya. Selang dua hari, Luliang Cuan tampaknya sudah tidak sabar, dia mendesak lagi pada OEYOKSU. Tetapi OEYOKSU tetap dengan pendiriannya, tidak mau menjadi murid kedua orang itu. Baiklah jika memang demikian, kata Luliang Cuan yang habis sabar. Aku akan membinasakan engkau saja dan setelah berkata begitu, ia mengayunkan tangannya akan menempeleng kepala OEYOKSU. Namun OEYOKSU mana mau tinggal diam. Dengan cepat dia telah menangkisnya dengan mempergunakan tangan kanan. Duk dua kekuatan telah saling bentur keras sekali. I ha ha kembali Luliang Cuan mengeluarkan seruan kaget, seperti waktu pertama kali ia bertemu dengan OEYOKSU dan mereka bertempur. Dia memperoleh kenyataan selain gerakan OEYOKSU lebih gesit, juga tenaga dalamnya telah jauh lebih matang dan lebih tinggi dari sebelumnya. Sedangkan OEYOKSU sendiri merasakan pergelangan tangannya yang tadi digunakan untuk membentur tangan Luliang Cuan sakit sekali, namun pemuda ini tidak meringis memperlihatkan perasaan sakitnya itu, dia hanya berdiam diri saja. Kau masih tetap membandel dan tidak mau menerima kami menjadi gurumu. Tahukah engkau bahwa penolakanmu itu merupakan penghinaan besar buat kami bentak Luliang Cuan lagi. Tetapi sayangnya di antara kita memang tidak ada jodoh sahut OEYOKSU. Karena aku telah menjadi murid Teng Cunliang Insuhem, aku tidak mau memperdulikan siapa itu Teng Cunliang, yang terpenting sekarang engkau bersedia menjadi murid kami atau tidak OEYOKSU jadi serba salah. Untuk menghadapi Luliang Cuan saja dia belum tentu bisa menandinginya, apalagi jika memang harus menghadapi dengan serentak dua orang lawan yang sakti seperti Luliang Cuan dan Lao Cielan. Bagaimana tanda tanya Tegur Luliang Cuan lagi? Sudahlah, jika memang dia tidak mau menjadi murid kita, untuk apa kita paksa-paksa kata Lao Cielan. Waktu itu tampak OEYOKSU telah menghela nafas sambil berkata, Jiewie Lociampual, aku sangat menghormati kalian, dan walaupun tidak menjadi murid kalian, tetapi memang aku akan mengingatnya bahwa aku pernah menerima ilmu dari kalian. Bukankah selama belasan hari kalian berdua telah mengajari aku segala ilmu silat yang terhebat dari kalian, mendengar perkataan OEYOKSU, Luliang Cuan berdua dengan Lao Cielan jadi haram. Kapan kami pernah mengajari kau ilmu silat? Tanya Luliang Cuan. Waktu kalian bertanding sahut OEYOKSU. Kedua orang itu seperti baru tersadar, dan kemudian Luliang Cuan dengan sorot metu setengah tidak percaya telah bertanya, apakah engkau telah berhasil menguasai semua ilmu yang kami ajarkan itu OEYOKSU mengangguk? Ya sahutnya, aku telah berhasil menguasai semua jurus itu, tidak satu jurus pun yang terlupa coba kau bawakan di hadapan kami minta Luliang Cuan penasaran dan tidak mau mempercayai apa yang dikatakan oleh OEYOKSU. Ya, coba kau bawakan di hadapan kami jurus-jurus kami yang telah berhasil engkau kuasai itu kata Lao Cielan juga. OEYOKSU mengiakan, dan dia mulai bersilat dengan bergantian mempergunakan jurus-jurus ilmu silat Lao Cielan dan Luliang Cuan. Kedua tokoh sakti itu jadi berdiri tertegun saja menyaksikan betapa sepasang tangan dan kaki OEYOKSU bergerak-gerak dengan cepat membawakan gerakan dari jurus-jurus mereka, tidak satu jurus pun yang lewat dan salah dilakukannya itu. Luliang Cuan telah menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Sedangkan Lao Cielan telah mendesis beberapa kali. Di saat-saat seperti itu memang tampaknya Luliang Cuan sudah tidak bisa membantah, karena setiap gerakan yang dilakukan oleh OEYOKSU tidak sejurus pun yang salah. Itulah menunjukkan bahwa otak anak ini memang cerdas sekali, kata Lao Cielan berselang sejenak, di saat OEYOKSU masih membawakan terus jurus-jurus ilmu silat mereka. Sayang sekali justru dia tidak bersedia untuk menjadi murid kita Luliang Cuan menganggukan kepalanya, dan ia masih memandangi terus OEYOKSU yang tengah bersilat, sampai akhirnya ia berkata, Sudah, sudah, hentikan dan tahu-tahu dia telah menjatuhkan tubuhnya duduk numperah di atas tanah, menangis menggerung-gerung, sambil tangannya teledak hentinya mencabuti jenggot kumisnya. Lagaknya persis seperti sikap seorang anak kecil yang menangis karena tidak memperoleh barang mainan yang dikehendaki. Lao Cielan jadi memandang bengong pada kelakuan Luliang Cuan, sedangkan OEYOKSU yang memang pernah menyaksikan kelakuan orang tua ini, di saat pertemuan pertama mereka, hanya mengawasi tenang-tenang sajalah telah membiarkan Luliang Cuan menangis. Selang sesaat lagi, Luliang Cuan berhenti menangis, ia menghapus air matanya. Lao Cielan yang sudah tidak bisa menahan perasaan herannya, segera bertanya, mengapa engkau menangis begitu seperti seorang bocah titik. Aku jadi sedih, mengapa aku dilahirkan tidak seperti bocah itu, kata Luliang Cuan sambil menunjuk OEYOKSU. Apa hubungannya antara kelahiranmu dengan bocah itu, tanya Lao Cielan tambah tidak mengerti. Bodoh kau bentak Luliang Cuan tiba-tiba dengan suara yang keras. Muka Lao Cielan jadi berubah merah dibentak begitu, ia telah bertanya sengit, engkau yang bodoh atau aku? Engkau sendiri membawa lagak lagu seperti seorang anak kecil Sinting, tidak keruan-keruan menangis begitu sudah ku katakan aku menyesal mengapa dilahirkan tidak seperti bocah itu sahut Luliang Cuan. Karena tadi dibentak waktu menanyakan apa hubungan antara kelahiran Luliang Cuan dengan diri OEYOKSU, maka kini Lao Cielan berdiam diri saja, dia tidak menanyakan sesuatu lagi. Sedangkan Luliang Cuan telah berkata lagi, aku benar-benar menyesal, kalau saja aku dilahirkan seperti anak itu. Kenapa tentu dengan renuda aku besar nerubuhkan kau merubuhkan aku? Tanya Lao Cielan tambah tidak senang. Baru saja ia ingin memaki lagi, telah didahului oleh Luliang Cuan yang berkata, ya, kalau saja aku dilahirkan dengan otak secerdas bocah itu, tentu dengan mudah aku bisa memiliki kepandayan yang tinggi, tidak sampai perlu puluhan tahun aku melatih diri sia-sia seperti ini, jangankan merubuhkan Teng Cun Liang, sedangkan merubuhkan dirimu saja belum pernah, kita selalu berimbang saja dan sehabis berkata begitu, Luliang Cuan telah mementang mulutnya dan menangis keras lagi. Pekjel yang sejak tadi berdiri dan mengawasi majikannya saja, jadi ikut mengeluarkan suara pekek seperti menangis. Rupanya biruang peliharaan Luliang Cuan ikut merasa bersedih hati menyaksikan majikannya menangis begitu sedih. Oe Ye Yok Su jadi tidak enak dalam hatinya menyaksikan Luliang Cuan masih menangis terus, maka akhirnya ia mendekati tokoh sakti tua itu, ia berjongkok di sampingnya sambil katanya menghibur, Sudahlah Lo Chiang Puan, bukankah sekarang engkau telah memiliki kepandayan yang tinggi sekali dan, jarang ada orang selia hai Lo Chiang Puan diam kau tolol bentak Luliang Cuan. Bukankah tadi aku telah menjelaskan jika aku memiliki otak seperti engkau, tentu kepandayan seperti sekarang ini bisa ku miliki di saat usiaku belum setua ini dan Luliang Cuan telah menangis lagi. Sedangkan Luliang Cuan telah tertawa, dia merasa lucu dan geli. Memang otakmu yang tumpul dan bodoh, herneng apa harus menyesal seperti itu katanya menyindir. Kau bentak Luliang Cuan sambil melompat marah dengan sikap berang, tampaknya ia ingin melancarkan serangan. Tetapi Luliang memang tidak jerik untuk bertanding dengan jago tua itu, ia malah bersiap-siap untuk menerima serangan. Tetapi rupanya Luliang Cuan tidak miyancarkan serangan, dia hanya mementang mulutnya lebar-lebar dan menangis lagi. Tangannya juga telah mencabuti jenggot dan kumisnya pula. Setelah lewat lagi sekian lama, Oe Ye Yeok Su dan Lau Cialan hanya berdiam diri, sebab mereka tidak tahu apa yang harus dilakukannya menghadapi kakek yang berperangai aneh ini, maka keduanya hanya membiarkan Luliang Cuan menangis terus. Tetapi karena didiami begitu, Luliang Cuan jadi menghentikan tangisnya. Dengan metu yang masih dipenuhi air metu, ia telah mendelik pada Oe Ye Yeok Su dan Lau Cialan. Mengapa kalian memandangi aku seperti tengah menonton seorang anak kecil menangis teriaknya dengan suara keras? Lau Cialan tidak bisa menahan perasaan gelinya, ia anggap sikap orang bukan hanya jenaka, tetapi lucu bukan main menggelitik hatinya. Jika anak kecil yang menangis tentu tidak aneh, tetapi justru sekarang ini kami menyaksikan suatu hal yang aneh sekali, seorang tua bangka yang akan masuk lubang kubur justru dapat menangis seperti seorang anak kecil saja setelah berkata begitu, Lau Cialan. Tertawa bergelak-gelak dengan suara yang keras. Luliang Cuan rupanya mendongkol sekali dia bermaksud melancarkan serang aung. Melihat sikap orang, Lau Cialan telah berkata menantang. Mari, mari kita bertanding lagi, engkau rupanya memang masih penasaran dan ingin sekali bertanding, tetapi Luliang Cuan tidak melayani tantangan Lau Cialan, dia menoleh kepada O.E.Y. Yoksu, tanyanya, engkau sebagai saksi, apa yang hendak engkau katakan, apakah kepandaianku yang lebih kau senangi atau memang kepandaian si Dewi Bangsat itu O.E.Y. Yoksu jadi serba salah ditanya begitu, tetapi akhirnya Tohya menyahuti juga, siampu berdua memang memiliki kepandaian yang sama tingginya, masing-masing memiliki kepandaian yang tersendiri, maka dalam hal ini siapa yang lebih tinggi, Bu Ampua tidak bisa menyebutkannya, hem, cerdik kau. Tidak berarti kau menunjuk salah seorang di antara kami mana yang lebih lihai, justru engkau mengelakkan diri dengan kata-katamu itu kata Luliang Cuan. Tetapi O.E.Y. Yoksu berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang Bu Ampua katakan tadi memang sebenarnya, karena Lo Cialan berdua memiliki kepandaian yang sama tingginya. Bu Ampua mana berani berdusta mendengar perkataan O.E.Y. Yoksu, Luliang Cuan menghela nafas dalam-dalam, kemudian dia menoleh kepada Lo Cialan, tanyanya, bagaimana? Apakah kita akan memaksa terus anak ini untuk menjadi murid kita? Lo Cialan menggelengkan kepalanya perlahan, katanya, tidak, tidak mau aku mengambil murid yang tidak bersedia berguru kepadaku, karena akan sia-sia belaka titik. Jika demikian, aku pun membatalkan saja niatku untuk mengambilnya menjadi muridku kata Luliang Cuan kemudian. Bagian 17, berusaha melarikan diri. Sudahlah, biarlah bocah ini kita tinggalkan saja di pulau ini. Aku ingin meninggalkan pulau ini dengan memergunakan perahunya, dan kau Dewi Bangsat, apakah engkau mau ikut bersamaku? Hem, enak saja kau bicara, apakah engkau kira aku ini istrimu? Tanya Lo Cialan dengan suara yang dingin. Dengan senaknya engkau mengajak aku untuk naik perahu bersamamu Muka Luliang Cuan jadi berubah merah, tetapi dia tidak marah oleh teguran Lo Cialan, hanya tertawa dengan suara yang keras. Memang engkau bukan istriku, jika engkau berkeras dan memaksa ingin menjadi istriku, tentu aku akan lari terbirit-birit ketakutan apa kau bilang tanya Lo Cialan mendongkol. Kukatakan tadi, jika engkau sendiri yang memaksa aku menjadi suamimu, aku akan lari terbirit-birit ketakutan, siapa yang kesudian mengambil seorang Dewi Bangsat seperti kau menjadi istriku dan puas berkata begitu, Luliang Cuan telah tertawa bergelak-gelak. Di saat itu, Muka Luliang Cuan berubah merah padam, dia tersinggung sekali dan mendongkol, maka begitu kata-kata Luliang Cuan selesai diucapkan dan dia tengah tertawa, Lo Cialan telah membarungi dengan menggerakkan tangan kanannya, dia melancarkan serangan yang kuat sekali. Eh, tunggu dulu, apa yang kau lakukan teriak Luliang Cuan sambil melompat berkelit. Oe Ye Yok Su yang menyaksikan kelakuan kedua orang tokoh sakti itu jadi tertawa bergelak, karena walaupun bagaimana ia merasa lucu sekali menyaksikan sepak terjang kedua orang tokoh sakti ini. Maka setelah melihat Luliang Cuan ingin melancarkan serangan lagi, ia hanya berdiam diri, bahkan Oe Ye Yok Su mengharapkan kedua orang itu terlibat dalam pertempuran lagi, sehingga ia bisa melarikan diri. Tetapi Luliang Cuan selalu mengelakkan diri dari serangan Luliang Cuan, tampaknya ia sama sekali tidak berselerah untuk bertempur lagi dengan jago betina itu. Tepat bersamaan dengan mengelaknya Luliang Cuan, Lau Cialan kembali menyerang pula saling susul. Luliang Cuan walaupun tidak bermaksud untuk bertanding lagi dengan wanita tua yang lihai itu, toh ia harus melayani, juga lawannya. Semakin lama Lau Cialan menyerang semakin keras dan kuat. Tetapi Luliang Cuan juga tidak kurang gesitnya berkelit ke sana kemari seperti juga tubuhnya itu telah berubah menjadi bayangan saja, berkelebat ke sana kemari tidak hentinya. Begitulah, mereka berdua telah terlibat dalam pertempuran lagi. Oe Ye Yok Su tidak mau membuang kesempatan yang ada, diam-diam dia menjauhi diri. Dan di saat jarak mereka telah terpisah jauh, Oe Ye Yok Su berlari meninggalkan tempat itu, ia bermaksud menuju ke pantai untuk mencapai perahunya dan meninggalkan pulau ini. Memang selama beberapa hari di pulau ini Oe Ye Yok Su telah kenal dengan keadaannya, itulah yang membuat Oe Ye Yok Su tidak memperoleh kesulitan waktu melarikan diri dan cepat sekali ia tiba di tepi pantai. Dilihatnya perahunya masih tertambat di tempatnya semula. Cepat sekali tanpa berani membuang waktu lagi Oe Ye Yok Su membuka tali tambatannya dan mendorong perahunya, lalu dia segera melompat ke dalamnya. Dengan mempergunakan tenaga lukangnya Oe Ye Yok Su telah menggerakkan kayu pengayuhnya untuk mendayung perahu itu. Tetapi rupanya Luliang Chuan dan Lau Chielan yang tengah bertempur itu juga memiliki matu yang celi. Luliang Chuan lebih dui U melihat Oe Ye Yok Su tidak berada di tempatnya, dia segera melompat mundur sambil mengeluarkan suara seruan menjauhi Lau Chielan. Anak itu melarikan diri teriaknya. Sebetulnya Lau Chielan ingin melancarkan serangan lagi, tetapi mendengar teriakan Luliang Chuan, dia jadi menunda keinginannya itu. Dia telah menoleh kesekelilingnya, dan memang dia tidak melihat Oe Ye Yok Su. Hatinya jadi tercekat. Dia tentu lari ke pantai untuk mengambil perahunya guna melarikan diri. Ayo kejar teriak Luliang Chuan waktu melihat tapak-tapak bekas kaki Oe Ye Yok Su. Kedua orang itu memiliki ginkang yang telah mahir, maka mereka dapat berlari seperti terbang saja, dengan cepat mereka tiba di pantai. Waktu itu mereka masih sempat melihat Oe Ye Yok Su telah berada di atas perahunya dan tengah mendayung untuk menjauhi pulau itu. Dengan mengeluarkan suara teriakan keras, tubuh Luliang Chuan melompat dan berlari di atas pasir di pantai tersebut, dengan segera kakinya juga menerobos air laut di pantai. Waktu itu jarak yang terpisah antara perahu Oe Ye Yok Su belum begitu jauh, dengan mudah ia telah mengulurkan tangannya, seperti tengah membutut sesuatu. Anehnya perahu Oe Ye Yok Su seperti kena digenggam suatu kekuatan yang hebat dan telah meluncur kembali ke arah pantai. Hati Oe Ye Yok Su terkejut, ia mengerahkan sinkangnya dan menampar ke arah belakang perahunya, maksudnya untuk menghalau kekuatan tenaga sinkang Luliang Chuan yang menguasai perahunya. Sedangkan Luliang Chuan sambil berusaha menguasai perahu itu dengan mempergunakan kekuatan tenaga lewakangnya, juga melangkah terus mendekati, dan ketika jarak mereka sudah tidak ada setombak lagi, Luliang Chuan melompat ke atas perahu. Kembali ke dalam teriak Luliang Chuan dengan suara mengancam. Oe Ye Yok Su menghela nafas, dia tidak berani membantah perintah Luliang Chuan, karena pemuda ini menyadari orang tua ini memang liahai sekali ilmu silatnya. Dia mendayung kembali perahunya menuju ke darat. Luliang Chuan girang bisa merbatalkan maksud Oe Ye Yok Su melarikan diri. Begitu juga lau Cielan telah menjejakan kakinya beberapa kali, dalam sekejap matah, tubuhnya telah berada di dalam perahu. Namun di waktu itulah Oe Ye Yok Su telah mendorong tubuh Luliang Chuan. Hal itu tidak disangka sama sekali oleh jago tua silu, sehingga tidak ampun lagi tubuhnya terjungkel dari dalam perahu, dan tercebur ke dalam air laut. Laut Cielan terkejut, ia telah mengeluarkan suara seruan keras. Oe Ye Yok Su tidak memperdulikan lau Cielan, dia mendayung perahunya kuat-kuat dengan maksud menjauhi perahunya dari daratan. Tetapi Luliang Chuan begitu kecebur, karena air laut di tepi pantai memang tidak dalam hanya selutut saja, cepat bisa bangun kembali dan mengejar perahu itu. Waktu ia menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat ke tengah perahu lagi. Oe Ye Yok Su sudah tidak berusaha untuk melakukan apa-apa lagi, dia hanya mendayung terus sambil menggumam, biarlah kita berangkat bertiga meninggalkan pulau itu memang yang ditakuti oleh Oe Ye Yok Su. Justru kalau perahunya ini dirampas oleh Luliang Chuan dan lau Cielan, ia sendiri yang akan ditinggal oleh kedua orang itu, untuk jadi penjaga pulau kosong tersebut. Hal itu tidak disangka sama sekali oleh jago tua silu, sehingga tidak ampun lagi tubuhnya terjungkel dari dalam perahu, dan tercebur ke dalam air laut. Tetapi Luliang Chuan telah berteriak-teriak dengan suara nyaring, cepat kembali ke daratan, kembali titik. Tetapi Oe Ye Yok Su tidak memperdulikannya, ia mendayung terus, sehingga perahu telah meluncur cukup jauh. Sedangkan lau Cielan memandang ngeri ke arah air tautlah tidak bisa berenang, kalau sampai perahu itu terbalik, miscaya yang akan menerirna bencana adalah dirinya. Jangan timbulkan goncangan terlalu keras. Lalu Cielan memperingati pada Luliang Chuan, karena orang tua itu menghentak-hentak kakinya dengan jengkel, membuat perahu itu tergoncang keras sekali. Oe Ye Yok Su melihat hal ini, karena dia cerdas, dia telah mengetahui kelemahan Lalu Cielan. Sengaja Oe Ye Yok Su berkata, Lalu Ciam Pua, jika memang Lalu Ciam Pua bergerak-gerak terus, perahu akan karam terbalik. Kata-kata Oe Ye Yok Su membuat Lalu Cielan tambah ketakutan, sehingga dia mengawasi mendelik kepada Luliang Chuan sambil menghardik, engkau mau diam atau tidak? Jika sampai perahu ini terbalik, dan aku tercebur di Cialam air laut, untuk seterusnya aku tidak akan memaafkan Renu, kepalamu akan ku hantam hancur titik. Luliang Chuan tertawa mengejek. Justru aku hendak memaksa dia untuk mengembalikan arah perahu ke pantai sahutnya. Dan Luliang Chuan telah melangkah ingin mendekati Oe Ye Yok Su. Melihat bahaya yang mengancam, Oe Ye Yok Su telah berkata, berhenti di situ Luchiam Pua, jika masih Luchiam Pua melangkah maju, selangkah saja, kayu pengayuh ini akan ku lemparkan ke tengah laut, biarlah kita akan berlayar dengan perahu tanpa kayu pengayuh titik. Hem merah padamu kaluliang Chuan, ia mengawasi Oe Ye Yok Su dengan sorot rata yang tajak, sampai katanya kemudian, baiklah, baiklah. Sekarang kau putar haluan kembali ke pantai tidak mau menggeleng Oe Ye Yok Su. Mengapa tidak mau tanya Luchiaman dengan cemas? Aku tidak mau kembali ke pantai, karena kalian ingin merampas perahu ini dan lalu meninggalkan aku di gulau itu menyahuti Oe Ye Yok Su. Kami tidak akan merampas perahu mu, kata Luchiaman memberikan keyakinan kepada Oe Ye Yok Su. Oe Ye Yok Su tetap menggelengkan kepalanya dan selama mereka berkata-kata seperti itu Oe Ye Yok Su terus juga mengayuh, sehingga perahu meluncur terus menjauhi pantai. Dua kali Luchiam Pua pernah mengatakan dia ingin merampas perahu ku ini dan ingin meninggalkan aku hidup seorang diri di pulau kosong itu menjelaskan Oe Ye Yok Su. Jika nanti dia berani merampas perahu mu, biar aku yang hantam kepalanya sampai hancur janji laut Jiyelan. Tetapi Oe Ye Yok Su tetap menggelengkan kepalanya, katanya, lebih baik kita berlayar bertiga, bukankah tidak lama lagi kita bisa sampai didaraptan dan di saat itu barulah kita berpisah. Titik. Laut Jiyelan lelah berkata lagi dengan sikap yang agak gugup. Bagaimana kita hendak melakukan perlayaran jika kita tidak membawa perbekalan? Bukankah kita tidak membawa air dan makanan? Bagaimana kalau perjalanan kita ini memakan waktu beberapa hari lamanya ditanya begitu? Oe Ye Yok Su mengakui kebenaran perkataan jago wanita silau tersebut. Tetapi untuk kembali ke pulau tentu saja Oe Ye Yok Su tidak mau, karena pemuda ini menyadarinya jika sampai ia kembali ke pulau, tentu dirinya terancam bahaya yang tidak kecil, di mana ancaman dari Lul Yang Chuan dan Lalu Jiyelan ini, kedua tokoh sakti tersebut yang belum tentu bisa dihadapinya. Namun jika mereka berlayar juga, toh mereka akan kehasan dan kelaparan jika dalam beberapa hari mereka tidak berhasil menemui daratan. Inilah yang membuat Oe Ye Yok Su jadi diagak bingung. Pemuda ini memang otaknya cerdas, segera ia bisa mengambil keputusan, maka tanyanya, apakah lociampu berdua dapat dipercaya? Ya kata-katanya tentu saja sahut Lul Yang Chuan yang menyelap cepat. Kami akan memegang perkataan kami, kau tidak perlu khawatir titik. Tunggu dulu, aku mau mengantarkan lociampu berdua kembali ke daratan di pulau itu, tetapi terus terang aku tidak bersedia untuk menginjak kembali pulau tersebut. Maka jika jarak pantai darat pulau tersebut terpisah lima tombak, kalian harus melompat turun saja dan aku akan berlayar lagi. Jika memang lociampu setuju, itu pun ada syaratnya titik. Syarat apa tanya Lul Yang Chie Lan? Setelah lociampu berdua sampai di daratan pulau itu, kalian harus melemparkan perbekalan air dan makanan kepada ku titik. Kedua orang tua itu berdiam diri, tetapi Lul Yang Chie Lan yang memang ingin cepat-cepat kembali ke daratan, telah tidak sabar, cepat ia mengangguk. Katanya, baiklah, syaratmu itu akan ku penuhi titik. Dan bagaimana dengan lociampu tanya Oe Ye Ye Ok Su? Aku ingin meninggalkan pulau itu sahut Lul Yang Chuan. Maka yang terpenting kita kembali ke pulau untuk mengambil air minum dan makanan. Setelah itu kita berlayar lagi, kita ya titik. Jadi lociampu akan mengajakku, tidak akan meninggalkan aku di pulau itu tanya Oe Ye Ye Ok Su menegasi. Ya titik. Baiklah kalau begitu, lalu bagaimana dengan lociampu aku lebih senang tinggal di pulau itu? Jika memang kalian mau pergi, pergilah, aku masih senang tinggal di pulau yang tenang itu setelah memperoleh kepastian seperti itu. Oe Ye Ye Ok Su memutar haluan perahunya menuju ke pantai pulau tersebut lagi.